Di tengah merebaknya wabah virus corona, aktivitas perdagangan di pasar ekstrim di kota Tomohon, Sulawesi Utara, tetap berjalan seperti biasa. Pasar ekstrim Tomohon adalah pasar tradisional yang menjual daging-daging hewan yang tak biasa dikonsumsi, seperti daging ular, tikus sawah, dan juga kelelawar. Namun bagi masyarakat setempat, daging kelelawar atau yang mereka sebut paniki adalah makanan yang biasa mereka makan sejak dulu. Karena di daerah sini belum pernah ketembaran ada virus corona, dan masyarakat ini sudah terbiasa dengan konsumsi kelelawar. Dalam sejumlah pemberitaan, ular dan kelelawar disebut-sebut sebagai sumber penyebaran virus corona yang muncul pertama kali di sebuah pasar seafood di kota Wuhan, Tiongkok. Daging kelelawar di pasar ini dijual dalam kondisi sudah dipanggang dengan harga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Kita kan tiga kali bakar ini, baru kita terakhir, kita bikin dengan santan, tiga kali masak. Meski aktivitas pasar berjalan normal, sejumlah pedagang mengakui adanya penurunan penjualan sejak merebaknya virus corona awal Januari 2020. Tidak benar, cuman onsetnya ada agak menurun sedikit. Berapa jawabnya penurunannya? Ya, biasa jualan di 40, di 25, yang besar. Sekitar 90 persen daging kelelawar, ular maupun anjing yang dijual di pasar ekstrim Tomohon didatangkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah kota Tomohon sendiri telah membentuk tim gerak cepat corona yang salah satu targetnya adalah menghentikan pengiriman kelelawar dan ular yang hendak dijual di pasar ekstrim sebagai antisipasi penularan penyakit. Sementara organisasi penyayang binatang, Animal Friends Manado Indonesia atau AFMI, menilai dengan merebaknya wabah virus corona, seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas untuk melarang praktek perdagangan daging hewan dan pangan hewani seperti kelelawar maupun ular di Tomohon. Kita berharap dengan membawa isu ini ke pemerintah dan edukasi ke masyarakat, bisa mengurangi kebiasaan atau lebih bagus kalau bisa menghentikan kebiasaan mengkonsumsi daging yang bukan termasuk kategori pangan asal hewani. Sejak 2011, organisasi Animal Friends Manado Indonesia berupaya untuk menghentikan atau mengurangi penjualan satwa di Tomohon dengan kegiatan edukasi melalui kampanye yang mengajak masyarakat secara perlahan berhenti mengkonsumsi daging kelelawar, ular maupun anjing. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Yohanes Lita, VOE Terima kasih telah menonton!